Baik kita akan kasih Ajinomoto Nah untuk masalah takaran Ajinomotonya Banyak yang bertanya teman-teman Nah kira-kira saja Kalau ini yang harganya gopek Paling kalau racikannya sedikit seperti ini Maka cukup setengah saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ruski Bikatra Salah satu channel yang akan selalu berbagi Serta mengumpas duntas tentang ilmu seputar Peternakan entok Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan mudahkan Buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan sentiasa diberikan kesehatan Kemurahan resiki serta dimudahkan dalam segala urusannya Baik kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini Baik teman-teman dan teman-teman Kita akan langsung ke poin pembahasannya Supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang Tetapi teman-teman langsung bisa mendapatkan Manfaat dari video ini Nah jika di video sebelumnya Kita sudah review tentang racikan pakan Untuk anak entok usia 1 bulan ke bawah Kali ini kita akan mereview kembali ya teman-teman Untuk racikan pakan Spesial anak entok ya Untuk usia 1 bulan ke atas Nah simak sampai selesai Supaya nanti teman-teman tidak gagal paham Jadi jenis pakan apa saja Yang akan kita racik Untuk membuat anak entok usia 1 bulan ke atas ini Kemudian bisa tumbuh Secara cepat sekali Dan kemudian bisa mendapatkan bobot yang Maksimal Baik kita akan segera mulai Nah tetapi sebelum kita racik Jenis pakan apa saja yang akan kita berikan Untuk anak entok usia 1 bulan ke atas ini Sebaiknya kita akan lihat terlebih dahulu Entok-entok atau anak entok yang usianya sudah 1 bulan ke atas ini ya teman-teman Nah kita lihat Ini adalah kandang Nah teman-teman dan semua semua Ini adalah anak entok yang usianya Pas hari ini 33 hari Jadi pas 1 bulan kemarin Di tanggal 7 Februari Ya bobot anak entok ini sudah mencapai 1 kilo 1 on kurang sedikit Ya Nah jadi kita akan pasang target Di usia 1,5 bulan nanti Apakah bisa tembus 1 kilo setengah Jadi kalau bisa 1 kilo setengah Maka target akan terpenuhi ya teman-teman Dengan racikan pakan yang akan kita berikan kali ini Baik kita akan langsung racik ya teman-teman Jenis pakan apa saja yang akan kita berikan Untuk anak entok usia 1 bulan ke atas ini teman-teman Baik teman-teman dan semua semua Di depan layar kaca kita Sekarang sudah terlihat ada 3 jenis pakan Yang sebentar lagi akan kita racik ya teman-teman Untuk dijadikan 1 dan kemudian akan kita berikan Kepada anak entok kita yang usianya sudah 1 bulan ke atas Nah Jenis pakan yang akan kita berikan ini Sangat mudah sekali untuk didapat ya teman-teman Inilah tayangannya Dimana saya membeli jenis pakan ini Di toko ternak Nah jadi Demilah tadi tayangannya teman-teman Kemudian kita akan segera langsung Racik saja ya Jenis pakan yang sudah kita siapkan ini Nah ini ada nasi ya teman-teman Nah nasi ini akan kita Letakkan terlebih dahulu Nah kemudian untuk yang kedua adalah jagungnya Nah untuk masalah takarannya teman-teman Untuk takarannya kita akan Perbanyak jagungnya ya teman-teman Perbanyak jagungnya Untuk menambah bobotnya Jika jagungnya 3 maka Peletnya 1 Dan kemudian Nasinya Kira-kira teman-teman Karena nasinya ini hanya sebagai Apa namanya Pakan tertambahan Ya tambahan Tetapi fungsinya juga Sangat bagus sekali Untuk pertumbuhan Terutama adalah Supaya nanti Anak-anak entok kita Tumbuh secara Maksimal ya teman-teman Nah setelah kita Campur jari satu Maka kita akan Aduk Dan kita akan kasih air Teman-teman ya Nah tetapi jangan lupa Airnya akan kita kasih Seperti biasa Saya tetap menggunakan Ajinomoto ya teman-teman Nah sebetulnya ini adalah Rahasia saya Makanya banyak sekali teman-teman Yang mungkin tidak percaya Kalau saya menggunakan Ajinomoto ini Untuk mendapatkan Bobot yang maksimal Untuk anak entok saya Ya Percaya tidak percaya Setelah saya menggunakan ini Ya Alhamdulillah Bobot-bobot anak entok saya Selalu super Ya Yang kemudian Biasanya saya racik dengan Cucian air beras Tetapi Karena usiannya sudah Satu bulan ke atas Maka cucian air beras ini Hanya diberikan Satu minggu dua kali ya teman-teman Kali ini kita tidak menggunakan Cucian air beras Langsung saja kita akan buka Ajinomotonya Kemudian kita masukkan ke Pakal yang sudah kita campur ini Nanti kita akan Kasih air ya teman-teman Baik Kita akan kasih Ajinomoto Nah untuk masalah takaran Ajinomotonya Banyak yang bertanya teman-teman Nah kira-kira saja Kalau ini yang harganya Gopek Paling kalau racikannya Sedikit seperti ini Maka cukup setengah saja Ya Setengah saja Jadi kita sudah cukup Maka kita akan langsung Kasih air ya teman-teman Nah seperti ini Dan airnya Jangan terlalu banyak Nanti becek sekali ya teman-teman Ya Nah kita akan Aduk Betul-betul sampai rata Ya Jangan lupa Jangan terlalu banyak air Pas seperti ini ya Cepel-cepel Jadi nanti Anak entok itu Pasti lahat Ya teman-teman Nah jadi kalau teman-teman Misalnya kurang percaya Silahkan dipraktekkan Ya Kayak semalam di video Kita sebelumnya Ada juga yang kurang percaya Dengan bobot Yang saya dapatkan Di usia 30 hari Sudah mendapatkan bobot 1,1 kilogram Kurang sedikit saja Teman-teman ya Nah tetapi Apapun ceritanya Itu tetap Wajib dibuktikan di rumah Teman-teman Supaya nanti teman-teman percaya Ya siapa tahu Ada yang berasumsi Nanti ah Semua yang Saya sampaikan ini Ngomong kosong Nah teman-teman dan semua-semua Yang perlu teman-teman ingat adalah Jadi racikan Pakan ini Wajib diberikan Atau dikasih Ajinomoto ya teman-teman Supaya bisa mendapatkan Bobot yang maksimal Nah baik Sepertinya Sudah merata ya teman-teman Nah kita akan Segera kasih makan Pada Anak-anak entok kita Yang usianya Satu bulan ke atas Mari teman-teman Oke Baik teman-teman Kita bisa lihat Sama-sama dengan Jermat ya teman-teman Bahwa anak entok Yang usianya Satu bulan lebih ini Sangat suka sekali Dengan racikan Pakan ini Dengan melihat mereka Congok dan ragus Seperti ini Maka Kemungkinan besar Anak-anak entok ini Nanti di usia Satu bulan Setengah Akan tembus Satu kilo Setengah lebih Ya teman-teman Di usianya yang Satu bulan setengah nanti Dengan racikan Pakan yang Selalu seperti ini Tetapi jangan lupa Untuk saya ingatkan Harus dengan menggunakan Ajinomoto Dan kemudian Meminumnya Kita berikan cucian air beras Setiap Dua Kali seminggu ya teman-teman Sedikit tambahan ya teman-teman Dan teman-teman Jadi merek peletnya Tadi belum sempat Saya Sampaikan Belum sempat Saya kasih tahu Jadi kita tetap Menggunakan jenis pelet 511 ya teman-teman 511 Dan kemudian Jagung giling Kemudian nasi Jadi nanti Racikan pakan ini Kita akan Berikan sampai Kepada umur 1,5 bulan Baik teman-teman Dan teman-teman Demikianlah tadi Video singkat Kita kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan bermanfaat Kita akan berjumpa Kembali di video-video Rizky Pekatera Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax